Intro Kita sudah sampai di pengunjung pembicaraan kita tentang survei opinion leader Mas, kalau kita lihat survei-survei tadi itu pada akhirnya kita mau tahu Seperti apa sebetulnya manuver para partai politik Ketika sudah melihat semua ini survei, sudah digelar dan sudah menjadi pengetahuan umum Kalau Anda lihat BDIP, kan ini kan ada RIS Marini yang sekarang Ya, ini pertanyaan yang selalu misterius dan salah satu misteri Tuhan Selain masalah jodoh dan kematian adalah BDIP mau mendukung siapa? Nah, kita masih menunggu dan setahu saya memang BDIP dalam posisi yang dilematis Dilematis karena pertama, Ahok sudah telanjur di lamar oleh partai politik selain BDIP Perjuangan Saat yang sama kita tahu, Ahok tidak bersedia menjadi kader BDI Perjuangan Jadi untuk masuk melalui jalur penugasan dan pengusulan, jalur khusus yang dibikin BDIP untuk pencalon kepala daerah sudah tertutup Kecuali mau menjadi anggota Kecuali menjadi anggota? Persis, atau misalnya ada semacam win-win solution Antara Ibu Mega yang punya hubungan baik sama Ahok Untuk mencalonkan wakil gubernur dari BDIP Karena bagaimanapun BDIP itu partai terbesar Dengar-dengar sih, mestinya skenario itu yang akan terjadi Persis, itu yang kita dengar, Sander gitu ya Jadi bisa Pak Carot atau yang lain Tapi intinya wakilnya adalah kader BDIP Ini semacam usaha untuk tadi Supaya tidak ada losing fees, tidak ada yang kehilangan dekat Karena kalau misalnya tidak, kita tahu bahwa Golkar, Nasdem, Hanura sudah memberi semacam tempat yang terhormat Tetapi kan tiga partai ini kan masih bilang, kita tunggu partai terbesar Betul, cuma masalahnya kan tentu ada persoalan ego dari masing-masing partai ya Golkar sendiri pasti berharap yang paling bisa memonopoli Ahok adalah mereka Mereka juga banyak melakukan manuver, menyalip dalam tikungan untuk tadi Menempatkan, mengunggulkan Ahok dan mensosialisasikan Ahok dalam acara masyarakat Mas Ibrahim, kalau kita lihat ini kan Ibu Mega sebetulnya belum bersuara Anda tadi bilang bahwa itu masih misteri Tapi suara di luar Ibu Mega yang ada di sekitar DPP, BDIP Memang sudah sangat bervariasi Jadi ada A, B, C dan itu rame sekali Kan masih menunggu suara Ibu Mega saja sebenarnya bukan? Betul, jadi pada dasarnya sebenarnya yang menentukan Ibu Mega Veto player di BDI Perjuangan adalah Ibu Mega Meskipun kita dengar hari-hari ini banyak elit BDI Perjuangan yang sepertinya Menerbitkan semacam sentimen anti Ahok Pada dasarnya kata putus ada di tangan Tapi Ahok kan sudah membuka diri untuk masuk lewat parpol bukan? Apakah ini juga jalan bisa ketemu bukan? Seharusnya bisa ketemu Nah tetapi kan kadang-kadang ada persoalan yang sangat teknis, politis, psikologis Siapa yang jadi ketua tim sisnya? Mas, itu misalnya Kalau lihat koalisi besar sekarang ini Kan semua orang sudah lihat ini ada gerilera, PKS, dan lain-lain yang mungkin akan membuat mencalonkan orang lain Anda lihat potensinya bagaimana? Bagaimanapun kita harus memberikan semacam benefit of the doubt Ada beberapa kalangan polster yang buru-buru menyatakan Sandiaga Uno pasti tidak punya potensi mengalahkan Ahok Menurut saya itu terlalu terburu-buru Ini pertarungan jauh dari selesai bahkan belum dimulai Pertarungan jauh dari selesai bahkan belum dimulai Kita belum mendengar PDP mencalonkan siapa? Demokrat siapa? Kemudian pasangan yang diusung antara Gerindra dengan PKS siapa? Jadi berilah kesempatan buat pesaing Ahok untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan sekaligus tadi memanage kampanye untuk menarik hati pemilih Jakarta Jangan buru-buru langsung menyatakan Ahok unbeatable, itu menurut saya terlalu sombong juga Kalau bicara soal ini sebetulnya tugas bagi mereka yang tidak suka Ahok adalah carilah Carilah, calon yang kredibel Jangan terlalu asik untuk menguliti Ahok apalagi secara ad hominem Tapi lupa bahwa masyarakat pada dasarnya menunggu kalau memang kamu tidak suka Ahok, calonmu siapa? Mas Burhan, terima kasih sudah datang ke DBS DBS to the point Pemirsa demikian perbincangan saya dengan Mas Burhanuddin Mutadi Dalam DBS to the point kali ini Terima kasih karena sudah bersama kami Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya Terima kasih sudah menonton Selamat menikmati